Intro Oke guys, kembali lagi ke channel saya, channel Orange So, hari ini kita akan memasak buah ubi Ubi kayu ini, kita akan buat jadi sempur dengan gula apong So, kita akan coba kukus dia lah Oke guys, stay tune dengan saya, ini masih kotor lagi, belum diproses Sekarang ini kita akan coba membuang kotoran kulit dia So, kita tetap basuh dulu lah, nanti kita akan basuh Oke guys, kita potong macam ini lah Yang tua kita buang, yang nampak macam rosak-rosak tu kita buang Kita buat macam ni guys Ini jenis yang susah mau tanggal Ada jenis kulit ubi kayu ini, dia senang Kita buat macam tu je dia dah senang Terbuka Ini senang berpecah Tapi kulit dia nampis lah guys Kita akan cuba guna ni lah, sudu Kita akan buka sampai ni lah Sampai habis Oke guys Kita buka macam ni Sampai habis ni guys Setelah habis kita kupas tadi guys Kita basuh dia, cuci dia bersih-bersih Kita potong kecil-kecil Nanti senang kita masukkan dalam blender kita Dah kecil saja Potong macam ni guys Potong macam tu pun boleh Kita buat macam tu pun boleh Jangan ambil urat guys Nah sebesar ni Kecil-kecil Coba kecil-kecil ya Jangan besar sangat Nanti kita blend tak payah halus sangat lah Sebab biasanya Kalau kita guna pemarut yang manual Ada lambat sikit lah Ini memang cepat Tapi dia halus Dia tak rasa macam yang kita buat Semua jadi dulu-dulu tu Kita buat macam ni Sampai habis Kita tak penuhkan sangat lah ni So yang lebihnya nanti kita akan letak dalam Dalam bakul ni lah Kita akan potong sampai habis Sebelum kita blend lah So stay till guys Okay guys Ini yang Kita tu tadi lah So kita tutup Tepinya ni Kita akan blend Sampai lah Sampai lagi Sampai lagi Kita letak lah Lembikkan ya Kita akan ulang Proses yang sama untuk Trip kedua nanti ya Macam ni juga Stay till guys Kembali kembali ke channel oranye Yang ni kita dah campur dengan gula apong tadi lah Nampaknya agak lembik lah guys Kita akan gunakan sedikit tepung gandum Supaya ni tak terlalu lembik lah Sebab kita akan guna santan juga Sedikit santan Kita masukkan untuk rasa lemak dan bau Dan sedikit tepung gandum Selain daripada 2-3 sudu gula apong tadi Kita guna sudu makan Masukkan tepung sikit-sikit Sebab kita tak mahu guna tepung yang Banyak Lepas ni baru kita akan masukkan santan sikit Untuk dia bau dia Sebelum menggaul Kamu siap ni Kena pastikan tangan kita dicuci ya guys Cuci bersih Oke Kita guna sikit saja santan Cukup Dapatkan bau dan minyak daripada santan ni Jangan dia tak merekat ke periuk kita Bau dia pun cantik guys Kita boleh merasa dia sikit Dia cukup manis ke tidak Dia cukup manis kan Tapi kalau yang Ada kunci manis Tidak Mau mengurangkan manis dia Kurangkan tadilah jumlah gula apong Yang digunakan Oke guys Sekarang Sudah Siap Kita akan masukkan Dalam pengukus kita Kita guna ni saja Oke Kita tuangkan di dalam Ini Turang sampai habis Kemudian Kita ratakan lah Kita dah kukus air terlebih dulu Tinggal kita masukkan saja Oke guys Kita akan kukus 20 hingga setengah jam Kita lihat hasilnya Stay tuned Oke guys Kita tengok Selepas 30 minit berlalu Kita Tengok dia Tadi kita ada tambah air sikit juga Takut dia Air mengering So kita Cuba Cucokkan dengan Lidih Panas Panas Oke Tak ada yang melekat lah guys So kita lihat sini Padamkan api Oke Itu dia sejuk Nanti baru kita angkat Oke guys Stay tuned Oke guys Ini hasil yang kita Kukus tadi lah Kita cuba potong dia Oke Untuk minum petang Kalau kamu rasa Video ini menarik Kamu boleh Like Share Kalau ada apa-apa Comment Kamu boleh Letakkan di ruangan Comment Dan jangan lupa Yang belum subscribe Sila subscribe Video saya Terima kasih Terima kasih.